Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pelaksanaan penelitian unggulan perguruan tinggi pengembangan Universitas Negeri Padang tahun 2021, tim peneliti P3T dari jurusan Seni Rupa melakukan kegiatan fokus grup diskusi pelayanan masyarakat bidang seni dan budaya dalam jaringan sebagai bagian dari penelitian yang berjudul Pengembangan Model Blinded Learning berbasis Clustering Teknik pada Mata Kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara. Berlokasi di Hotel UNP Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, kegiatan fokus grup diskusi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Perwakilan dari Kepala UPTD Museum Aditya Warman sebagai narasumber. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses perumusan naskah kebijakan organisasi nasional dan internasional sebagai luaran penelitian unggulan perguruan tinggi bidang pengembangan. Penelitian ini didanai oleh UNP dari anggaran PNBB tahun 2021 dengan harapan agar hasil penelitian sejumlah dosen dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, proses perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara fokus grup diskusi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Randa Hajah Gemala Ranti, MSI, dan Kepala UPTD Museum Aditya Warman yang diwakili oleh Bapak Van Roewis Darwis. Rancangan kebijakan yang dihasilkan oleh peneliti PPPT UNP dengan tajuk pelayanan masyarakat, bidang seni, dan budaya dalam jaringan ini disambut baik oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Kita sudah melaksanakan fokus grup diskusi sebagai bentuk keluaran dari penelitian yang menghendaki adanya gerak naskah kebijakan. Dan dari hasil penelitian, kami mengusulkan bahwa ada satu pelayanan masyarakat, bidang seni dan budaya, itu untuk pelayanan dalam jaringan. Dan ternyata usulan ini disambut baik oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Dan ada saran-saran untuk penyempurnaan yang kadang-kadang harus kami rampungkan dalam waktu dekat. Karena dari diskusi dan tanya-jawab tadi, beberapa alternatif itu sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Sebagai ketua peneliti, Yovita Sandra dengan anggota peneliti Dr. Andes Syavei, Dr. Andes Irwan, dan Nesya Fitrinyona memaparkan sesuai dengan perkembangan zaman memang dibutuhkan informasi yang akurat dan sampai ke masyarakat dalam waktu cepat. Namun perlu dipertimbangkan juga bahwasannya masih ada masyarakat yang lebih memilih media cetak bila dikaitkan dengan usia. Sehingga tidak dapat disamaratakan bentuk-bentuk pelayanan dalam jaringan ini untuk semua umur. Apalagi bila dihubungkan dengan keberadaan museum yang selama ini memang menjadi objek wisata pendidikan, di mana segmentasinya adalah pelajar dan belum ada indikasi yang menjurus pada aspek komersial. Namun demikian, peluang untuk direalisasikan naskah ini menjadi kebijakan organisasi sangat besar dan tentunya perlu proses lanjutan. Kegiatan ini sangat bagus untuk membuat kebijakan-kebijakan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan ke depan karena teman-teman peluruan tinggi sudah melakukan kajian-kajian untuk bagaimana hasil-hasil karya budaya karya-karya seni itu bisa dipublish dengan baik. Oleh sebab itu, kita sangat mendukung kegiatan ini membantu pemerintah untuk banyak hal bisa dipublish kepada orang lain. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.